Nah itu mobilnya Yang buat mengangkut Padi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channelnya Hasimna Vlog Oh ya teman-teman pada kesempatan Pagi hari ini Kebetulan ini hari minggu ya teman-teman Ini sekitaran jam 10 pagi Aku berada di sawah Pada kesempatan kali ini Aku akan memberitahukan Kepada teman-teman semua Cara Memanen padi di Taiwan Nah ini kebetulan aku lagi di sawah ya teman-teman Ada Mesin yang lagi memanen padi Di Taiwan Pokoknya teman-teman ikutin aja Cara menang Cara panen padinya itu seperti apa Jangan lupa sebelumnya Like, komen, dan subscribe ya teman-teman Ini mesinnya Sangat canggih sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya ini ya teman-teman Canggih banget alatnya Jadi proses memananya ini Bener-bener cepat banget ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lalu menonton! Jaga diyorum baki saya di dalam�ail sono mulut raja narfan terseчик! alatnya untuk memanennya sanggihnya seperti ini dan membutuhkan waktu yang sangat cepat kalau untuk memanen padi dalam satu pepat gitu ya teman-teman selamat menikmati nah itu di belakangnya tuh langsung diikuti banyak banget burung ya teman-teman ya burung-burungnya itu langsung pada di belakangnya tuh banyak banget mencari sisa-sisa padi kalau di Indonesia itu kalau daerah tempatku yang putih itu ngomongnya burungnya namanya burung kuntul kalau daerah tempat gitu tapi kalau tempat daerah kalian masing-masing gak tau namanya apa siapa tau beda daerah itu udah ngasih nama ya teman-teman nah ya teman-teman selamat menikmati nie selamat menikmati 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 selamat menikmati